Oke, kembali lagi di B Channel, ini sudah ada yang request juga, Toyota CH-R, dan ini adalah varian hybrid. Nah ini cantiknya Toyota CH-R, dia senenya tuh kayak Lexus RX nih, yang nyalanya mengalir, LED. Dia juga sudah LED projector, nah ini, karena hybrid dia, belum Toyotanya warna biru. Sekarang kita lihat mesinnya. Jadi tuh hybrid mesinnya tuh 2 ya, jadi dia mesin bensinnya tuh tenaganya 98 PS, motor listriknya dia 72 PS, torsinya juga 2. Mesin bensinnya 142 Nm, motor listriknya yang gede 163 Nm, jadi kalau gabungan tuh udah 300an Nm. Ini emblem Toyota disini juga warna biru, dia ruang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin, sudah dicat dan sudah ada perdamnya. Harganya di Jepang ini dia 2.900.000 Yen. Di bawahnya ada fog lamp, crystal multi reflektor, ada sensor 4 titik juga di depannya. Eleknya juga nih, keren nih. Dengan ban Michelin Primacy 3. Profil bannya dia 225-50 R18. Ini emblem hybridnya, ini warnanya silvernya juga bagus nih. Dia sandyspion, ini ada list krumenya ya. Handlenya model tarik, semarkinya udah yang model terbaru Toyota, model sentuh. Kita lihat ke dalam. Jadi di sisi door trim, dia finishingnya disini black glossy. Core window-nya dia all auto, lengkap dengan window lock, power door lock, electric mirror, dan dia juga auto-folding nih. Door handle silver, disini banyak corak-corak ini ya, diamond, belah ketupat. Nah yang disini dia soffet nih, kulit. Tapi yang kalau di atasnya dia hard plastic. Sampai kesini nih motif-motif diamondnya. Di bawah ada cup holder, speaker. Nyambung juga kesini ya. Bahkan juga speaker-nya dimotif kayak gini nih. Ini yang transmisi otomatik, dia dengan footrest. Disini ada tos untuk membuka cup mesin. Tanky bensinya model tombol nih. Ini ada untuk power outlet di belakang ya, AC. Untuk menonaktifkan. Dia bukan power outlet biasa sih, model colokan. Disini nih, ini auto high beam ya. Tombol ini, yang ada di harier juga kemarin untuk koreksi. Masih ada 2 tombol di sini, untuk bahan dia, softpad ini dashboardnya. Nah ini cerikas Toyota Hybrid, dia tombolnya bukan start stop, tapi tombol power on off. Si AC disini permanis dengan black glossy, li silver, dan juga bisa dibuka tutup. Di atasnya ini, dia soft touch nih bahannya. Walaupun stitching-stitchingnya nggak real ya. Dia motif cetakan aja, tapi untungnya soft touch. MID disini dia sudah full color. TFT MID dengan individual door warning. Ada auto juga di bawah. Ini tombol-tombol untuk MID semuanya, ada di kanan sini nih. Menu-menu MID. Dia juga ada land departure warning disini tombolnya. Untuk setir, bentuknya juga unik disini. Finishing-nya black glossy. Ada cruise control. Pengaturan setir, dia tilt telescopic ya. Di sisi kiri ada untuk audio steering switch, serta bluetooth telephony. Wiper sudah auto dan bisa diatur interval waktunya. Di sisi kanan juga headlamp sudah auto dan terintegrasi dengan poklamp depan dan belakang. Ini, jadi dia kalau hybrid bukan tachometer ya. Tapi indikator eco atau power atau charging. Head unitnya model floating. Nah, denger-denger Toyota RAS 2018 juga model floating ini nih head unitnya. Tapi kayaknya sih nggak bakal secantik ini ya. Di sini ada jam digital nih. Hazard tadi tombolnya disini. Kisi AC yang bisa dibuka tutup. Dia juga AC-nya digital, lengkap, auto climate. Dengan front and rear defogger. Dual zone juga nih. Finishing black glossy. Ini tuh kayak ngambang ya disini dashboardnya. Di bawah ada laci penyimpanan terbuka. Finishing disini black glossy. Ada cup holder. Cuma satu buah. Tadi transmisinya. Dia belum ada pedal shift. Di sini juga nggak ada mode tiptronic ya. Park brake-nya sudah elektrik. Dengan brake hold. Vehicle stability control. Dan ada mode electric vehicle. Jadi full electric. Selama baterainya memadai. Ini ada cup holder lagi disini. Armrest-nya soft touch. Warna coklat. Di bawahnya sini adalah laci penyimpanan. Dan ada power outlet-nya. Untuk jok. Dia kulit nih. Ini ada motif-motifnya juga nih. Motif diamond-nya. Headrest-nya ini adjustable ya. Nah ini. Kesannya kayak nyatu tapi dia adjustable. Seat belt disini dengan head adjuster. Hand grip disini juga model retract. Pelafonnya juga mewah warna hitam. Dan ini juga lagi-lagi ada motifnya disini nih. Jadi banyak-banyak motif. Diamond-nya. Sunvisor dengan vanity mirror dan lampu. Disini juga ada lampu baca. Yang bisa dicelakkan individual. Tapi belum ada sunroof ya. Sepian tengah sudah auto dimming. Dan sunvisor di driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Ini airbag sisi pilar disini. Dan juga ini yang untuk sisi penumpang depan. Dan bahannya yang di atas ini soft touch. Walaupun stitching-nya cuma motif aja ya. Disini li-silver. Black glossy. Yang ini juga soft touch loh. Pacinya dia di bawah nih. Posi di bawah banget. Model tekan dia soft opening. Oke. Sekarang coba kita lihat ke belakang. Pengaturan kursi. Dia manual. Tapi lumbar supportnya nih yang elektrik. Di belakang juga unik handle-nya. Dia disini disamarkan jadi kayak dua pintu. Di belakang. Nah ini kacanya kecil banget ya. Karena ini kepotong bagian body. Door handle silver. Kup holder posisinya di atas nih. Ayo ngingetin apa yuk. Ya kayak Kalia Sigra yang sejajar sama Porwindow. Tapi ini Porwindow-nya sudah all auto. Disini armrest. Dia keras ya bahannya. Hard plastik. Di bawahnya ada speaker. Coba duduk di belakang. Nggak terlalu lega sih. CHR ini. Settingnya 18. Ini masih bisa segini. Tadi posisinya tersaya. Disini ada seat back pocket. Ini bahannya juga beda nih. Kalau ini kulit nih kayak fabric. Nah ini tadi. AC power itu buat ngetifin disini. Nah ini colokan Jepang nih. Yang model pipih dua. Jadi bukan power outlet biasa ya. Disini masih ada tonjolan. Di belakang kursi penumpang depan juga ada seat back pocket. Nah ini layout dari dashboard-nya. Jadi kombinasi warnanya mewah ya. Coklat tua dengan black dan black glossy. Unitnya juga yang model floating. Tadi kurang nih. Di atas belum ada sunroof. Di belakang sini ada lampu baca. Belum LED. Disini nggak ada hand grip ya. Untuk penumpang belakang. Headrest disini dia tiga-tiganya aja stable. Tapi disini nggak ada armrest. Pijok lengkap dengan isofix. Dan ini juga bisa dilipat nih. Tinggal tekan aja disini. Ini porsi 60-nya. Untuk rem belakang dia cakram. Ini desain stop remnya juga desainnya cantik nih. Progressive banget. Tapi LED desainnya disini nggak kayak di depan ya. Dia cuma nyalak dapet di biasa. Nggak mengalir. Kayak Lexus RX yang depan-belakang. Disini ada rear wiper dengan rear defogger. Rear upper spower dengan haemone stop lamp. Antenanya model syarptain. Ini yang belum. Hybrid synergy drive. Dia ada kamera mundur. Ini ciri khas logo Toyota. Hybrid warna biru. Tadi bagasi bisa dilipat. 60. Yang ini porsi 40. Disini juga ada lampu bagasi nih. Dan ada laci penyimpanan ya disini. Nah itu. Laci penyimpanan. Di sisi kanan sini juga ada laci penyimpanan lagi. Dan di bawahnya sini ban serepnya. Nah ini. Masih tertutup over lagi ya. Di bawah lagi ya. Nah itu. Jadi dia rapi tersimpan di bawah. Yang bisa jadi tempat penyimpanan. Bagasi masih belum power back door. Standar. Ini desain dari belakangnya. Di bawahnya juga ada reflektor nih. Termasuk rear fog lamp di bawah. Nah di desain yang sangat progresif. Dari Toyota CHR. Ini juga ada sensor parkir nih. 4 titik. Untuk sisi penumpang depan. Dia juga ada akses smart key. Kursinya masih manual tapi. Nilai outback dashboardnya. Ini juga uniknya dia. Dia ada sepion kecil disini ya. Untuk melihat ke sisi bawah. Dan ada tonjolan aerodinamica disini. Oke. Sekian video saya mengenai. Toyota CHR Hybrid. Terima kasih sudah menonton.